Halo semuanya, apakah Anda masih ingat bahwa dalam drama Dong Wook sangat berbeda dengan Jae? Pertama, saya pikirkan Dong Wook dan Jae berkumpul. Dong Wook dibuat oleh ibu Bong Nim, dan Jae dibuat oleh ayahnya. Jadi, mungkin Bong Nim dan Jae memiliki hubungan dan Bong Nim memiliki hubungan dengan berkumpul. Anaknya adalah Dong Wook dan Jae, tetapi dalam episode sebelumnya, ada seorang wanita yang menemukan Daesang dan Sookyum. Wanita ini memang kelihatan sedikit biasa. Dia tiba-tiba mengatakan Daesang untuk menjadi baik dengan anak-anaknya. Wanita itu mungkin mengatakan bahwa Sookyum adalah anak-anaknya, itu sebabnya Daesang mengatakan wanita bahwa Sookyum adalah anak-anaknya, bukan anak-anaknya. Tetapi lagi, wanita itu mengatakan bahwa bukan Sookyum, tetapi anak-anaknya. Seorang anak-anaknya. Ketika Sookyum mengatakan Bong Nim tentang ini, Bong Nim hanya menemukan itu lucu, karena semua dia tahu bahwa Daesang tidak pernah memiliki anak-anak. Itu maksudnya Bong Nim benar-benar tidak memiliki rahasia. Dan jika Jae adalah anak-anak Daesang, itu akan membuat maksudnya bahwa Dong Wook dan Jae terlihat bersama, karena ibu bapa mereka adalah sibling. Biasanya, ada similitas antara anak-anak dari sibling. Terutama di episode selanjutnya, Daesang bertemu seorang fortune teller. The fortune teller mengatakan Daesang memiliki anak-anak, dan jika Daesang tetap berhenti, maka anak-anak akan menemukan Daesang. Oke semua, itu adalah prediksi saya tentang Dong Wook dan Jae terlihat sangat berbeza. Terima kasih telah menonton video saya. Terima kasih telah menonton video saya. Terima kasih telah menonton video saya.